Halo para pecinta battle trope defense dimanapun kalian berada Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue hilang gak usah pake lama-lama lagi kita kacutkan perjalanan ya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkacut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan sosok geling Tangan kiri Xiaoyan pada saat ini sedikit dikerahkan dan terdengar suara menderu Pada saat ini seolah-olah kekuatan yang kuat mengalir dari dalam lengan kiri Xiaoyan Ini adalah lengan warisan yang sebelumnya didapatkan oleh Xiaoyan ketika berhadapan dengan para pewaris Pada saat sebelumnya Xiaoyan tidak menggunakan lengan tersebut ketika bertempur melawan Ling Feng Hua Tetapi meskipun begitu pada saat ini kekuatan yang kuat telah terakumulasi di lengan kiri warisan ini Sementara itu di sisi lain ekspresi geling pada saat ini terlihat muram Matanya benar-benar sangat dingin dan sosoknya dipenuhi dengan niat membunuh yang mutlak kepada Xiaofang Pada akhirnya dengan suara angin kencang sosoknya segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Origin dewa yang kuat pada saat ini segera menyapu seperti badai menyebabkan rasa penindasan yang gejang di sekelilingnya Origin kiper warna abu-abu gelap pada saat ini memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang Geling pada saat ini mengelurkan telapak tangannya dan sebilah tipis pedang segera muncul di tangannya Pedang ini benar-benar terlihat sangat tajam hingga bahkan udara tampak terpotong saking tajamnya pedang tersebut Origin ki yang sangat kuat juga segera dituangkan ke tubuh pedang dan pada saat ini benar-benar segera disapukan ke arah Xiaoyan Sementara itu tubuh Xiaoyan pada saat ini segera bergerak dan berubah menjadi sosok bayangan Pedang yang dilesatkan oleh geling pada akhirnya menembus sosok Xiaoyan tetapi sosok ini hanyalah sebuah after image Menyadari Xiaoyan yang pada saat ini menghindar geling segera mencari posisi Xiaoyan Dengan sangat cepat setelah menemukan keberadaan Xiaoyan geling segera kembali melesat menyerang Tetapi meskipun begitu tidak peduli seberapa sering geling menyerang Pada saat ini sosok Xiaoyan terus-menerus berubah menjadi after image Lambat laun geling pada akhirnya benar-benar sangat gesal dengan serangan yang pada saat ini tidak menemui targetnya Sementara itu di sisi lain ketika Dong Hu melihat hal tersebut sosoknya benar-benar merasa sangat tidak sabar Dong Hu pun segera berkata kepada geling agar ia bertarung dengan cepat dan jangan membuang waktu Sebaiknya mereka harus menghancurkan semua orang ini dengan cepat dan secara langsung Wajah geling berangsur-angsur menjadi semakin mengerikan setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Dong Hu Geling pada akhirnya lanjut berkata mengapa mereka pada saat ini harus terburu-buru Membunuh dengan terlalu cepat benar-benar tidak membuat senang bagi geling Terlebih lagi beberapa orang harus dibantai secara perlahan terkhusus orang-orang dari aliansi Doshan Setelah selesai berbicara senyum tegas segera muncul di wajahnya dan pada saat ini ia menghentikan pergerakannya Tetapi meskipun begitu orijin dewa yang kuat pada saat ini kembali menyembur keluar Geling pada akhirnya mengeluarkan teknik tertentu sebelum akhirnya sosok geling pada saat ini tiba-tiba menghilang Kali berikutnya geling muncul pada saat ini geling benar-benar sudah berada di hadapan Xiaoyan dan bersiap dengan serangannya Geling pun menatap tajam ke arah Xiaoyan dan bertanya kemanakah ia akan kembali berlari Setelah selesai berbicara segel di tangannya pada saat ini kembali berubah Sumber orijin ki yang melonjak pada saat ini juga seketika mengembun berubah menjadi telapak tangan Telapak tangan ini mengeluarkan cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari Kekuatan yang ganas pada saat ini terpancat dari telapak tangan dan telapak tangan ini langsung dilesatkan ke arah Xiaoyan Kekuatan dahsyat yang meletus dari orijin dewa berwarna abu-abu ini juga seketika menyapu dengan liar Banyak kekuatan yang berada di sekitar melihat pemandangan ini dan menggelengkan kelapa secara diam-diam Jelas sebagian besar di antara mereka berpikir bahwa Xiaofeng tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari geling Bagaimanapun kekuatan seorang dogat bintang dua tidak akan bisa bersaing dengan dogat bintang tiga Ekspresi Bai Ling yang berada di lembah bulan juga pada saat ini sedikit berubah melihat pemandangan tersebut Hal itu dikarenakan Bai Ling mengetahui kekuatan Xiaoyan dan ia juga mengetahui kekuatan dari geling Kekuatan geling berada di tahap menengah dogat bintang tiga sementara Xiaofeng berada di puncak dogat bintang dua Dengan begitu maka ada celah di antara keduanya dan celah tersebut dapat dikatakan cukup jauh Sementara itu di sisi lain kembali ke geling yang pada saat ini tersenyum ketika melesatkan serangan dan menatap ke arah Xiaofeng Geling berkata kepada Xiaofeng bahwa hanya seorang dogat bintang dua saja berani bertindak arogan di hadapannya Sebaiknya pada saat ini ia bersiap untuk menjemput nasib yang memalukan di hadapannya Mendengar apa yang dikatakan oleh geling Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan hal tersebut membuat geling sedikit terkejut Pupil mata geling juga pada saat ini tiba-tiba menyipit tetapi sebelum sempat ia bergerak Sebuah lengan yang terbungkus api dan petir pada saat ini segera menyembul dari sumber orijin ki berwarna abu-abu Teratai api di telapak tangan sosok Xiaoyan pada saat ini berkilat di hadapan mata geling Dengan remasan jari yang keras pada akhirnya teratai api ini pun langsung meledak di telapak tangan Xiaoyan Suara menduru yang kuat seketika bergembak di seluruh lengan Xiaoyan dan gelombang kekuatan menyebar dari lengannya Energi yang sangat kuat ini berkumpul di tinju Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan mengarahkannya ke arah kelapa geling Setiap sentimeter dari pukulan ini benar-benar dipenuhi dengan ledakan sonic dan ledakan ini benar-benar menusuk telinga semua orang Angin kencang juga bertiup ke arah wajah geling dan ekspresi geling pada saat ini tiba-tiba berubah Pada saat-saat kritis ini geling berusaha untuk menghindar tetapi geling menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba berhenti Ia tidak memiliki waktu untuk menghindar oleh karena itu geling hanya bisa menyelangkan lengannya dengan orijin dewa yang kuat Pada akhirnya pukulan yang mengandung kekuatan luar binasa ini segera mendarat ke hadapan geling Sumber orijin ki yang berwarna abu-abu ini membuat perisai untuk menghalangi serangan dari Xiaoyan Tetapi di bawah pukulan Xiaoyan ini perisai tersebut tampak tidak berguna dan pada saat ini perisai tersebut benar-benar dihancurkan Pukulan Xiaoyan pun segera mengenai tubuh dari geling dan pada saat yang bersamaan Semua orang bisa mendengar adanya suara tulang patah dan seluruh dada geling pada saat ini terlihat tenggelam Meskipun pukulan ini tidak mengenai kelapa dari geling tetapi pada akhirnya pukulan tersebut benar-benar menghantam dada geling Geling pun seketika terlempar mundur dan sosoknya memuntahkan seteguk besar darah Sosok geling pada saat ini menghantam puncak gunung dan benar-benar menciptakan lubang yang sangat besar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut Dan sosok Xiaoyan pada saat ini juga segera kembali bergegas Begitu Xiaoyan sampai di dalam lubang pada saat ini Xiaoyan kembali mengeluarkan serangan untuk habis-habisan menyerang geling The Buddha Nasa pada saat ini berterbangan mengalihkan pandangan semua orang dan semua orang hanya bisa bertanya-tanya di dalam hati masing-masing Mereka hanya bisa mendengar banyaknya dentuman tetapi setelah beberapa saat Dentuman pun berhenti dan debu serta asap yang berterbangan perlahan-lahan mulai berkurang Pada saat ini semua orang bisa melihat dua sosok di kepulan asap yang perlahan-lahan menghilang Setelah pemandangan berangsur-angsur menjadi jelas semua orang pada saat ini benar-benar tercengang Sosok geling pada saat ini terlihat berlutut dengan tubuh yang dipenuhi dengan banyak bekas luka Sosoknya pada saat ini benar-benar terlihat seperti gembel dan ia benar-benar tidak bisa bergerak Sementara itu di posisi yang agak jauh pada saat ini semua orang melihat Xiaoyan yang terlihat masih baik-baik saja Xiaoyan bahkan tidak menderita sedikit luka dan sosoknya tersenyum dengan tenang Semua orang pada saat ini benar-benar tercengang karena Xiaoyan benar-benar berhasil membuat geling terjatuh dalam kondisi yang seperti ini Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum Faktanya alasan mengapa Xiaoyan bisa menghancurkan geling dengan cara seperti ini adalah karena warisan di lengan Xiaoyan Xiaoyan menggunakan kekuatannya yang terpendam di dalam lengan warisan Kekuatan ini benar-benar sangat kuat dan ini benar-benar setara dengan semua kekuatan Xiaoyan Terlebih lagi serangan tersebut juga digabungkan dengan tinju fearless dan hal tersebut benar-benar akan memberikan efek yang luar binasa Sementara itu di sisi lain di bawah lembah pada saat ini sosok Bailing dengan seribu orang yang di belakangnya juga benar-benar terkejut Adegan ini benar-benar di luar imajinasi mereka Menurut pendapat mereka kekuatan geling lebih tinggi daripada kekuatan Xiaofeng Oleh karena itu tidak perlu dikatakan lagi bahwa Xiaofeng benar-benar akan dapat dengan mudah di kalahkan oleh geling Tetapi hasil akhir dari pertempuran ini terlihat jelas bahwa geling benar-benar dihabisi oleh Xiaofeng dalam waktu singkat Semua orang yang berada di belakang geling pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan Barulah pada saat ini mereka menyadari bahwa sosok yang mulia Xiaofeng ini tampaknya bukan kaleng-kaleng Sementara itu di sisi lain setelah menderita luka akibat serangan dari Xiaoyan pada saat ini sosok geling sedikit tersenyum Setelah itu geling segera memuntahkan seteguk darah berwarna hitam dan tertegun beberapa saat Pada akhirnya tak lama setelah itu geling pun bereaksi dengan mata yang pada saat ini memerah Origin Qi yang berwarna abu-abu juga pada saat ini benar-benar kembali meledak di sekitar tubuh geling Gelombang kuat pada saat ini mengguncang tubuh geling Dan menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini seketika bergegas mundur Sementara itu geling pada saat ini menampar telapak tangannya dengan tiba-tiba dan Origin Qi kembali melonjak Geling memaksa tulang-tulangnya kembali ke posisi semula Matanya juga seketika menatap ke arah Xiaoyan yang mundur dan geling pada saat ini segera menyekat darah di sudut mulutnya Geling pada saat ini kembali dipenuhi dengan niat membunuh dan tampaknya energi di tubuh geling kembali menjadi penuh Geling pun seketika tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ini benar-benar sesuai dengan dugaannya Tampaknya memang tidak ada orang lemah di aliansi Doshan dan ia kali ini benar-benar ceroboh Jika begitu permasalahannya maka dengan gerakan ini ia khawatir yang mulia Xiaofeng tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali melarikan diri Setelah selesai berbicara geling pun segera menarik nafas dalam-dalam dan ia dengan cepat menggunakan Origin Qi untuk memulihkan luka fisik Dengan kecepatan yang sangat cepat luka-luka dari geling pada saat ini kembali pulih dan sosoknya kembali berdiri tegak Geling pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali terbang langsung ke udara Origin Qi yang berwarna abu-abu juga pada saat ini kembali melonjak dan aura geling pada saat ini kembali meningkat Semua orang yang melihat adegan ini segera menyadari bahwa tampaknya pada saat ini geling benar-benar menggunakan kartu truk terkuat miliknya Jika begitu permasalahannya maka mereka khawatir Xiaoyan tidak akan bisa bertahan menghadapi serangan geling ini Sementara itu kembali ke geling yang pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ingin membuang banyak waktu Geling kembali bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan segel di tangannya yang pada saat ini juga ikut berubah Momentum yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar berfluktuasi dan memiliki aura destruksi yang menyebar Ekspresi semua orang berubah menjadi serius dan mata mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang kuat ketika melihat serangan geling Geling mengeluarkan teknik tangan dewa darah pencabut langit Ini seharusnya menjadi kartu truk terkuat dari geling karena geling pada saat ini tampak serius Geling juga tidak ingin membuang-buang waktu karena tampaknya penggunaan teknik ini juga akan mengkonsumsi kekuatan geling Geling menyadari bahwa sosoknya pada saat ini telah terluka dan ia tidak bisa bertarung dalam waktu yang lama dengan Xiaofeng Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk menghadapi serangan dari geling Xiaoyan menatap serangan dari telapak tangan yang pada saat ini mengandung banyak ledakan ketika melesat ke arah Xiaoyan Telapak tangan ini menjadi semakin besar dan energi yang terkandung di dalamnya juga benar-benar sangat luar binasa Namun menghadapi serangan tersebut Xiaoyan pada saat ini mengelah nafas sebelum akhirnya Xiaoyan kembali membuka mulutnya Bersamaan dengan hal tersebut Void Shuttle pada saat ini kembali keluar dari mulut Xiaoyan Xiaoyan juga segera menuangkan orijin dewa ke dalam Void Shuttle yang akan dilesatkan oleh Xiaoyan Xiaoyan menyadari bahwa semakin besar orijin dewa yang disuntikan ke dalam Void Shuttle maka kekuatan serangannya juga akan semakin kuat Xiaoyan pada saat ini menuangkan dua per tiga orijin dewa dari dalam tubuhnya Bagaimanapun Xiaoyan memiliki lautan bintang yang dua kali lebih besar jika dibandingkan dengan dogat biasanya Dengan begitu asupan dua per tiga orijin dewa ini tentu saja akan memberikan kekuatan yang sangat besar Pada akhirnya tanpa penundaan lagi Void Shuttle ini berputar perlahan dan segera dilesatkan ke arah serangan dari geling Kecepatan Void Shuttle ini benar-benar sangat cepat dan energi yang terkandung di dalamnya juga luar binasa Kedua serangan pada akhirnya benar-benar bertemu dan pada saat ini ledakan besar seketika terjadi Melihat Xiaoyan yang mengeluarkan serangan kecil pada saat ini geling sedikit meledek ke arah Xiaoyan Geling berteriak bahwa Xiaofang ini benar-benar ceroboh karena menganggap remeh serangan dari geling Namun tak lama setelah perkataannya terdengar di tengah-tengah benturan Pada saat ini seberkas cahaya segera melesat ke arah geling Geling pun menyipitkan matanya dan pada saat ini benar-benar terkejut menyadari bahwa itu adalah Void Shuttle yang dilesatkan oleh Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut, geling juga pada saat ini menyadari bahwa sosok Xiaoyan juga ikut melesat bersamaan dengan Void Shuttle Xiaoyan melesat dari arah yang berbeda dengan serangan sebelumnya dan pada saat ini geling benar-benar merasa sangat panik Wajah geling menjadi pucat dalam waktu singkat dan geling tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi Karena Xiaofang hanyalah seorang dogat bintang dua Di tengah-tengah kepanikannya geling pun segera kembali mengeluarkan origin ki untuk berhadapan dengan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melesat ke arah geling tetapi geling masih bisa menghindar Xiaoyan melesatkan beberapa serangan dan geling pada saat ini merasa lega karena geling bisa menghindari serangan tersebut Tetapi meskipun begitu, situasi geling pada saat ini benar-benar menyedihkan Geling memutuskan untuk mundur sejenak tetapi ketika ia hendak bergerak Geling pada saat ini melihat cairan berwarna merah dan geling seketika menoleh ke arah lengannya Geling pada saat ini benar-benar terkejut melihat lengannya yang terputus dan cairan darah benar-benar terciprat Geling pada saat ini bertanya-tanya apa yang pada saat sebelumnya terjadi dan apa yang dilakukan oleh Xiaofang Geling benar-benar tidak mengetahui serangan dari Xiaofang yang pada akhirnya membuat lengan geling pada saat ini terputus Pada akhirnya dipenuhi dengan keterkejutan geling pada saat ini merasa situasinya benar-benar menjadi semakin buruk Geling menekan esmosinya dan pada saat ini memutuskan untuk melesat mundur tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan geling melakukan apa yang ia inginkan Xiaoyan pada saat ini segera melesat ke arah geling dengan kecepatan tercepatnya dan membuat geling semakin takut Di tengah-tengah kepanikan dan rasa terpojok geling pada akhirnya berteriak meminta bantuan dari Dong Hu Dong Hu juga pada saat ini berniat untuk bergerak tetapi pada saat yang bersamaan Sosok Xiaoyan sudah berada di belakang geling dan pada saat ini Xiaoyan segera menyebarkan api surgawi yang bercampur Guntur Xiaoyan tanpa banyak basah-basi segera membakar tubuh geling dan geling pada saat ini hanya bisa berteriak menyedihkan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak membuang waktu dan Xiaoyan segera merubah tubuh dari geling menjadi abu Xiaoyan juga tidak lupa mengambil cincin penyimpanan milik geling dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar bertindak kejam Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghancurkan tubuh dan jiwa geling Xiaoyan tidak berbelas kasih dan Xiaoyan pada saat ini bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi semua orang yang berani berhadapan dengan aliansi dosyan Semua orang yang melihat pemandangan ini juga pada saat ini benar-benar merasa ngeri Dong Hu juga pada saat ini mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Begitu geling benar-benar dihabisi oleh Xiaoyan seluruh dunia di sekitar benar-benar dipenuhi dengan keningan yang mematikan Dalam waktu singkat Xiaoyan yang seorang dogat bintang dua pada saat ini benar-benar telah menghabisi dogat bintang tiga Terlebih lagi pada saat sebelumnya Xiaoyan juga dapat dengan mudah menghadapi serangan penuh yang dilesatkan oleh geling Tidak ada sedikitpun luka yang dialami oleh Xiaoyan setelah Xiaoyan berhadapan dengan seorang dogat bintang tiga yang kuat Tidak ada yang menyangka bahwa geling benar-benar akan dikalahkan oleh Xiaoyan dalam waktu yang sangat cepat Terlebih lagi Xiaoyan melakukan semua ini dengan sangat rapih dan sepertinya Xiaoyan tidak mengeluarkan banyak teknik ketika membantai geling Pada akhirnya setelah suasana gini beberapa saat semua mata pada saat ini kembali ke fokus kepada Xiaoyan lagi Bai Ling dan banyak anggota lain dari aliansi Doshan yang berada di lembah juga pada saat ini kembali dipenuhi dengan keterkejutan Mereka benar-benar sangat kaget setelah melihat pertempuran yang baru saja ditunjukkan oleh yang mulia Xiaofeng Mereka pada saat sebelumnya pernah berhadapan dengan geling dan mereka tahu bahwa geling sangat kuat Bahkan Bai Ling tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan dari geling ketika mereka bertempur Tetapi di bawah pertempuran melawan Xiaofeng pada saat ini geling benar-benar berhasil dihancurkan Mata Bai Ling juga pada saat ini sangat rumit ketika menatap ke arah Xiaoyan Bai Ling tanpa sadar bergumang keberadaan macam apakah yang mulia Xiaofeng ini Bai Ling pun menghela nafas tetapi pada saat ini di dalam hatinya Bai Ling merasa sangat beruntung karena ia bisa mengenal yang mulia Xiaofeng Bai Ling sangat beruntung karena pada saat sebelumnya ia telah berusaha untuk menjaga Xiaoyan Dengan begitu maka di masa depan Bai Ling benar-benar akan mendapatkan perlindungan dari Xiaoyan Dan semua tujuannya akan tercapai Tujuan untuk menjaga reinkarnasi dari yang mulia benar-benar akan tercapai dan hal tersebut tidak sia-sia Sementara itu di sisi lain setelah ketiadaan dari G Ling Para anggota dari Lautan Langit juga pada saat ini merasa gemetar di dalam hatinya Mereka pada saat ini merasakan amarah tetapi mereka tidak bisa berbuat apapun Mereka pada saat ini hanya bisa memutuskan untuk bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Dong Hu Dong Hu juga di kejauhan pada saat ini tampak sedikit linglung dan butuh waktu lama baginya untuk kembali tersadar Ekspresinya pada saat ini menjadi sangat suram setelah melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini juga segera menatap ke arah Dong Hu di kejauhan Xiaoyan menyadari bahwa hanya Dong Hu yang pada saat ini di dalam tubuhnya memancarkan aura kuat jika dibandingkan dengan orang lainnya Xiaoyan pada saat ini juga tidak ingin banyak bahasa basi dan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa Xiaoyan tidak akan banyak omong kosong lagi Niat membunuh di dalam hati Xiaoyan juga pada saat ini segera terpancar ketika Xiaoyan menatap ke arah Dong Hu dengan tatapan yang semakin tajam Dong Hu juga pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar telah memprovokasi Dong Hu dan ia benar-benar menjadi semakin marah Dong Hu pada akhirnya tanpa banyak bahasa basi lagi segera berubah menjadi gumpalan asap dan sosoknya seketika menghilang Saat berikutnya ia muncul pada saat ini Dong Hu sudah berada di atas kelapa Xiaoyan Telapak tangannya juga pada saat ini turun dari langit dan menuju ke arah wajah dari Xiaoyan Dong Hu berteriak ke arah Xiaoyan bahwa ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh Dogat Bintang 2 dari Aliansi Doshian Setelah selesai berbicara telapak tangan Dong Hu pada saat ini segera berubah menjadi cakar Mata Xiaoyan juga sedikit fokus pada serangan dari Dong Hu tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak merasa takut sama sekali Sumber orijin dewa di tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali melonjak Belasan avi fearless juga pada saat ini seketika muncul di lengan Xiaoyan Tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan segera menggenggam telapak tangannya dan melesatkan tinju fearless ke arah serangan telapak tangan Dong Hu Dua serangan kuat ini pada akhirnya berbenturan dengan sumber energi Dong Hu yang berwarna merah tua sementara Xiaoyan berwarna hijau Tubuh Xiaoyan pada saat ini terbungkus oleh api dan guntur Xiaoyan juga pada saat ini menggunakan tubuh guntur dewa kuno untuk berhadapan dengan Dong Hu Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Dong Hu ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan geling Kedua belah pihak pada saat ini saling terkait setelah benturan serangan di antara mereka Namun di tengah-tengah benturan ini Xiaoyan dengan lembut mengucapkan kata Yaobeng Jarak Xiaoyan dan Dong Hu pada saat ini sangat dekat oleh karena itu dengan serangan Yaobeng milik Xiaoyan Meskipun Dong Hu memiliki kekuatan yang kuat tetapi dengan jarak yang dekat Dong Hu pasti akan terpengaruh Benar saja apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan karena Dong Hu benar-benar dikejutkan oleh Yaobeng milik Xiaoyan Mata Dong Hu pada saat ini ditelan oleh kegelapan setelah cahaya yang melonjak Dong Hu benar-benar merasakan bahwa ia juga kehilangan segalanya termasuk kendali atas tubuhnya Dong Hu merasakan bahwa jiwa dan tubuhnya pada saat ini benar-benar dipisah dan ia tidak bisa merasakan apapun Dong Hu mengumpat di dalam hatinya tetapi tentu saja hal tersebut benar-benar sia-sia Pada akhirnya setelah beberapa saat Dong Hu pun kembali tersadar dan Dong Hu bisa kembali menguasai tubuhnya Namun pada saat ini Dong Hu segera menyadari bahwa semua lengannya telah patah begitu juga dengan tulang dadanya Tubuhnya sudah terluka parah dan pada saat ini Dong Hu kembali mendengar suara gemuruh Dong Hu merasa sakit yang parah di sekitar tubuhnya dan Dong Hu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebingungan Meskipun Dong Hu pada saat ini terluka tetapi bagi seorang dogat memulihkan tubuh dengan cepat adalah sesuatu bonus yang bisa mereka lakukan Dong Hu pun menekan keterkejutannya dan pada saat ini kembali melonjakan orijin dewa yang kuat dari tubuhnya Orijin dewa ini juga seketika membuat luka-luka yang dialami oleh Dong Hu seketika mengalami pemulihan Meskipun Dong Hu pada saat ini sedikit kehilangan kemampuan bertarungnya tetapi Dong Hu masih bisa menghintari serangan dari Xiaoyan Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini masih terus menyerang ke arah Dong Hu Semua orang juga benar-benar terkejut melihat apa yang pada saat ini berada di hadapan mata mereka Pada saat sebelumnya semua orang juga terkena Yaobeng dari Xiaofeng Tetapi karena jarak yang jauh efek Yaobeng ini juga berlangsung dengan sangat singkat bagi semua orang Namun dalam waktu singkat ini semua orang juga tidak mengetahui apa yang telah terjadi Begitu mereka tersadar mereka hanya bisa melihat Dong Hu yang pada saat ini benar-benar dibombardir oleh Xiaofeng Sementara itu di sisi lain pada saat ini Dong Hu benar-benar terkejut dengan serangan Xiaoyan yang menjadi semakin intens Serangkaian pukulan pada saat ini benar-benar dilesatkan dengan Xiaoyan dan Dong Hu benar-benar terpojok dalam situasi ini Dong Hu pada akhirnya memuntahkan seteguk darah dan tanpa sadar bertanya teknik berbahaya apa yang digunakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh Dong Hu dan Xiaoyan terus fokus pada serangannya Banyak benturan pada saat ini terus-menerus dihantamkan ke tubuh dari Dong Hu Namun seiring berjalannya waktu tubuh Dong Hu juga pada saat ini benar-benar kembali pulih Pada akhirnya di serangan terakhir Dong Hu berhasil menahan pukulan Xiaoyan dengan tangannya dan Dong Hu seketika terlempar Dong Hu pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang juga berhenti melakukan serangan membabi buta ke arah Dong Hu Dong Hu merasa sangat marah tetapi juga Dong Hu merasa sangat terkejut Dong Hu pada saat ini benar-benar memikirkan metode apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum melihat Dong Hu yang benar-benar kebingungan Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya mental Dong Hu pada saat ini benar-benar telah berhasil dijatuhkan oleh Xiaoyan Dengan begitu maka Xiaoyan akan dapat dengan mudah melancarkan banyak serangan kembali ke arah Dong Hu Sementara itu di sisi lain Dong Hu pada saat ini masih sangat penasaran dengan metode yang digunakan oleh Xiaoyan Dong Hu pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan bisakah ia memberitahu namanya kepada Dong Hu Xiaoyan pun tidak menjawab pertanyaan dari Dong Hu dan pada saat ini Xiaoyan hanya tersenyum ke arah Dong Hu Sementara itu Dong Hu menjadi semakin kesal karena Xiaoyan tidak ingin menyebutkan namanya Dong Hu pada akhirnya segera menyebut bahwa Xiaoyan adalah seorang pengecut karena ia tidak berani menyebutkan namanya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera meledek ke arah Dong Hu Xiaoyan berkata bahwa bukankah apa yang disebut pengecut adalah mereka yang memikirkan bagaimana cara untuk melarikan diri Mendengar hal tersebut Dong Hu pada saat ini sedikit terkejut Dong Hu benar-benar tidak pernah menyangka bahwa apa yang ia pikirkan pada saat ini diketahui oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum Tentu saja Xiaoyan memahami mengapa Dong Hu menanyakan nama Xiaoyan Dong Hu pasti berpikir bahwa ia akan membalas dendam di masa depan Jika begitu permasalahannya bukankah pada saat ini Dong Hu memutuskan untuk melarikan diri Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih tersenyum tiba-tiba gemuruh segera terdengar di kejauhan Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya itu adalah bantuan orang-orang dari aliansi dosian Dong Hu di kejauhan juga tentu saja merasakan hal tersebut Dong Hu berpikir jika itu adalah bala bantuan dari aliansi dosian maka riwayat Dong Hu benar-benar akan tamat Oleh karena itu pada saat ini yang terbaik bagi Dong Hu sepertinya adalah pergi melarikan diri dari tempat ini Terima kasih telah menonton!